Sahabat-sahabat yang dimilihkan oleh Allah Jadi terkadang ketika kita mendengarkan teman-teman Kristen itu menyebut kata Alkitab Itu ada perasaan yang berkecamuk di dalam batin kita sebagai seorang Muslim Karena yang kita tahu yang dimaksud dengan Alkitab itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang kemudian diwahyukan kepada para nabi Sedangkan yang kita tahu kitabnya teman Kristen itu bukanlah sebuah firman dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada para nabi Tetapi kitab teman Kristen itu adalah sebuah karya yang dituliskan dengan tangan sendiri berdasarkan hasil penyelidikan Dan ini bisa kita urai bahkan bisa kita buktikan nanti Nah ketika kita umat Islam berbicara mengenai Alkitab Memang secara umum kita bisa memahami bahwa kitab ini adalah kitab suci Sehingga ketika agama Kristen muncul Mengambil daripada terjemah dari dua kitab ini Tapi tidak kemudian berdasar terhadap sumber Dimana sumber yang sesungguhnya adalah Musa, Daud, dan juga Isa Almasi Jadi teman-teman Kristen punya kitab Bible namanya atau Biblos Itu mereka di Indonesia sebut juga dengan sebutan Alkitab Yang sebenarnya itu tidak relevan dengan penamaannya Karena Alif Lam itu, itu hak mutlak milik Allah Milik Islam Itu hanya ada dalam ajaran Islam, Alif Lam Nah, agama Kristen memiliki Biblos Yang berdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru Jadi kitab-kitab ini kemudian Berasal dari Torah, Zabur, atau Masmur Dan juga Injil Yang bercampur di dalamnya Yang mereka sebut dengan sebutan Alkitab Dalam sejarahnya Kita tahu bahwa Torah ini Kitabnya Nabi Musa maksud saya Itu mengalami kehancuran berkali-kali Hingga pada akhirnya disusun lagi Dan terjemahkan kembali oleh Orang Yahudi yang bernama Esra Nah, ini terjadi setelah wafatnya Nabi Musa Dimana jarak antara Esra dengan Nabi Musa Itu hampir 800 tahun Nah, dari bahasa Ibrani Kemudian disalin oleh Esra Kedalam bahasa Aram Sedangkan Zabur Atau Masmur hanya memuat puji-pujian saja Tanpa muatan syariat Karena Karena Sabur ini mengikuti syariat Yang ada di dalam kitab Nabi Musa Yaitu kitab Torah Nah, kalau Injil Yang kita lihat hari ini Itu banyak versi Yang diklaim masing-masing kuampu Bahwa Injilnya yang paling benar Jadi, kalau kita melihat dari sejarah Yang dialami kitab-kitab terdahulu Maka, nyata sekali Menyimpan suatu kecurigaan yang besar Apakah kitab-kitab ini masih otentik Atau kitab ini sudah bercampur aduk Sementara Al-Quranung Karim Menyatakan bahwa Al-Kitab ini Telah terjadi tahrif Maksudnya Tahrif ini adalah Al-Quran memberikan sebuah kesimpulan Bahwa kitab-kitab terdahulu itu Sudah mengalami campur tangan manusia Bahkan Al-Quran membuktikan Atas tuduhan tersebut Bahwa tuduhan ini adalah kuat nyata Sama seperti ketika kita berdialog Dengan teman-teman Kristen Mana kitab yang kemudian Diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa Bisakah Anda menunjukkan hari ini Atau kitab yang diwahyukan oleh Oleh Allah kepada Yesus Apakah Anda bisa menemukan hari ini Atau paling tidak Kitab yang Anda sebut Al-Kitab itu Bisa kita temukan titik terangnya Antara penulis dengan Yesus Layaknya hadis sahih Bagaimana kemudian Perawi mampu Menela'a kritikal salat Sampai kepada bagian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Rasulullah berkata Sahabatnya mendengarkan Sahabatnya menyampaikan Sahabat menyampaikan kepada Tabi-tabi'in Sampai kepada perawi Itu hadis sahih Nah ini yang tidak dialami Oleh kitabnya teman Kristen Bagaimana mungkin kemudian Buku yang kayak begini Bisa disebut dengan Sebutan Al-Kitab Firman Allah Sementara sampai kepada Yesus saja Tidak Nah kalau dalam catatan hadis Sejarah kodifikasi hadis Atau kodifikasi Quran Alhamdulillah hadis ya Kalau di hadis Itu tidak sampai kepada Hadis sahih Sampainya kepada Maudu Kenapa Maudu Karena catatan-catatannya Tidak sampai kepada Yesus Contoh misalnya Ketika penulis Perjanjian baru Matius Markus Lukas Yohanes Dan seterusnya Itu Tidak pernah kemudian Dinyatakan Bahwa penulis kitab ini Duduk bersama Menceritakan Tentang apa yang dituliskan Laksana baginda Rasulullah Muhammad S.A.W. Ada kemudian Legitimasi dari baginda Menceritakan tentang Kitab yang dituliskan Yang dihafalkan Oleh sahabat-sahabatnya Berbeda dengan Matius Markus Lukas Yohanes Dan surah-surah Paulus Tidak pernah sekalipun Yesus sebagai sumber firman Itu menjelaskan Atau jangan menjelaskan Menyebutkan Kitab Markus Menyebutkan Kitab Matius Menyebutkan Lukas Yang ada Fenomena yang terjadi Melalui hasil penyelidikan Orang yang disebut Penulis Kitab Malah menceritakan Bagaimana kemudian Seorang Filipus Menceritakan tentang Naskah Injil Yesus Nah ini yang jadi pertanyaan Injil Yesusnya kemana Yang dibicarakan oleh 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 Filipus Murid Yesus itu Yang diajarkan oleh Filipus Murid Yesus itu Kepada Bani Israel Tentang Naskah Naskah Injil Yesus Itu yang mana Maka dengan Kesimpulan yang Yang saya katakan Bahwa apa yang Dikatakan oleh Al-Quran Tuduhan yang Keras dari Al-Quran Di dalam Surah Al-Baqarah Ayat 79 Itu terbukti adanya Maka tidak pantas Kemudian kitabnya Teman Kristen itu Disebut Al-Kitab Ya Karena cuma di Indonesia Memang Yang kemudian Pengandutnya Latah Menyebut kitab Ya dari sebutan Al-Kitab Harusnya Biblos Atau kalau Ingin diharapkan Ya Kutubun Atau Mukaddas Dan seterusnya Kalau mau dikatakan Al-Kitab Itu gak cocok Karena gak nyambung Nama lain daripada Al-Quran itu Adalah Al-Kitab Ini yang perlu Kita sampaikan Demikian sementara Oke Terima kasih Kulrundah Itu tadi penjelasan Dari Makna Al-Kitab Dalam pandangnya Islam Artinya Bahwa Ada jaminan Bahwa Apa yang tertulis Dalam Buku Atau Kitab itu Betul-betul Berasal dari Allah Dan Nyambung Dengan orang-orang Yang menerima Wahyu itu Seperti Musa Menerima Langsung Atau Nabi Isya Atau Yesus Menerima langsung Tapi silahkan Pak Matias Memberikan Pandangan Iya Jadi Jadi begini Pertama Dulu Al-Kitab ini Memang ditulis Oleh manusia Tapi Oleh para rasul Dan Nabi Tapi Itu bukan Muncul dari Pikiran mereka Tidak Saya baca Satu Ayat Kerman Tuhan Di dalam Surat Timotius 2 Timotius Pasal Pasal 3 Ayat yang ke 16 Dikatakan Begini Segala tulisan Yang diilhamkan Allah Memang Bermanfaat Untuk Mengajar Untuk Menyatakan Kesalahan Untuk Mem Untuk Memperbaiki Kelakuan Dan Untuk Mendidik Orang Dalam Kebenaran Nah Jadi Segala tulisan Ini Diilhamkan Oleh Allah Nah Ini data Autentik Yang Dipimpin Atau Dikerjakan Oleh Roh Kudus Nah Roh Kudus Ini Dia mengalir Dari Pribadi Allah Sendiri Turun Dalam Hidup Pandusia Nah Jadi Yang Disebut Alkitab Itu Memang Nyata Setiap Kali Orang Bilang Wah Alkitab Ini Palsu Atau Tidak Lagi Dengan Zaman Tapi Saya Perlu Beritahukan Bahwa Kebenaran Dalam Alkitab Ini Adalah Dari Allah Sendiri Dan Itu Masih Ada Sampai Saat Ini Misalnya Dia Menulis Tentang Jangan Mencuri Jangan Membunuh Jangan Itu Tuhan Memberikan Kepada Musa Sehingga Dia Menerima Sepuluh Hukum Torat Itu Dan Dia Sampaikan Kepada Dia Berikan Kepada Musa Dan Musa Sampaikan Kepada Israel Untuk Sampaikan Bagi Dunia Nah Inilah Kita Perlu Lihat Alkitab Itu Berfungsi Terus Dan Dia Mengalir Di Semua Agama Baik Islam Kresten Hindu Buddha Ini dipakai data ini Sebagai hukum Untuk Mengajar manusia Untuk Mengingatkan manusia Untuk Memperlengkapi manusia Supaya Dia berjalan Sesuai Dengan Hukum-hukum Tuhan Karena Karena Jika Tidak Berjalan Sesuai Hukum Tuhan Dia Akan Mengalami Hukuman Yang Luar Biasa Nah Jadi Itu Ada Sepuluh Hukum Jangan Berjina Jangan Mengingini Istri Sesamanya Jangan Mengingini Barang Sesamanya Dia Punya Sapi Atau Dia Punya Sesuatu Gitu Jangan Mengingini Nah Jadi Sepuluh Hukum Ini Masih Berlaku Sampai Saat Ini Bahkan Nanti Sampai Pengadilan Terakhir Nanti Yesus Itu Dia Adalah Hakim Yang Terakhir Dia Mengadili Semua Manusia Nah Jadi Kalau Orang Berkata Wah Alkitab Itu Bohok Falsu Tapi Hukum-hukum Ini Ada Tercatat Dalam Alkitab Dan Di Dianud Oleh Semua Agama Semua Negara Memakai Hukum Jangan Mencuri Jangan Membunuh Jangan Berdusta Jangan Menyembah Berhalap Masih Ada Sampai Saat Ini Dan Itu Jalan One The Way For All The Men Ini Satu Jalan Untuk Semua Orang Jadi Alkitab Itu Tidak Berdusta Tidak Bukan Tidak Bermata Nah Yang Kedua Alkitab Ini Ditulis oleh Para Rasul Itu Atas Tuntunan Roh Kudus Nah Kalau Kita Berbicara Roh Kudus The Holy Spirit Itu Berbicara Tentang Pribadi Allah Sendiri Yang Dia Mengalirkan Rohnya Pada Seseorang Untuk Membicarakan Kebenaran Untuk Melakukan Kebenaran Ada Roh Takut Tuhan Untuk Berbuat Dosa Nah Jadi Alkitab Tidak Pernah Berbohong Apa Yang Alkitab Sampaikan Itu Terjadi Sampai Saat Ini Alkitab Sudah Sampaikan Ribuan Tahun Yang Lalu Bahwa Nanti Akan Ada Gen Pabugi Itu Di Wahyu 6 Ayat 12 Nah Dan Berbagai Macam Malapetaka Yang Terjadi Saat Ini Itu Sudah Disampaikan Oleh Tuhan Yesus Kalau Nabi-Nabi Yang Lain Tidak Pernah Berkekuah Tapi Tuhan Yesus Dia Berkata Lihat Dekat Kedatanganku Nah Itu Para Murid Tanya Kapan Engkau Datang Nah Di Dalam Matius Pasal 24 Ayat 3 Sampai Dengan Ayat Yang Terakhir Ayat 44 Itu Tuhan Yesus Jelaskan Kamu Lihat Kalau Menjelang Aku Datang Itu Ada Kelaparan Ada Perang Antarbangsa Ada Gempa Bumi Ada Kelaparan Itu Akan Terjadi Jadi Kita Lihat Selama Ini Yesus Berbicara Tidak Pernah Salah Kita Lihat Ada Gempa Bumi Ada Perang Negara Ini Musuh Negara Ini Ada Suku Ini Musuh Suku Itu Itu Nubuat Tuhan Yesus Nah Jadi Kenapa Dia Nubuat Karena Dia Allah Dia Tuhan Dia Tahu Dunia Sebelum Sebelum Akhir Saman Ini Dia Tahu Hal Hal Itu Akan Terjadi Jadi Orang Mau Bilang Alkitab Itu Palsu Dan Tidak Tapi Bukti Sekarang Saya Akan Lihat Dalam Wahyu Pasal Di Dalam Matis Matis Pasal 24 Ayat Yang Ke Ayat Yang Ketiga Matis 24 Ayat Yang Ketiga Saya Baca Tadi Buat Kita Semua Waduh Story Ini Ada Robek Gini Tapi Matis 24 Itu Itu Tuhan Yesus Membuka Hatinya Bahwa Menjelang Kedatanganku Itu Akan Terjadi Perang Antarbangsa Antarsuku Terjadi Gempa Bumi Terjadi Malapetaka Malapetaka Dia sudah Tahu Kenapa Dia Sampaikan Itu Seperti Wahyu 17 Wahyu 8 Itu Nanti Seperti Sekarang Ini Wahyu 6 Ayat 8 Terjadi Bahwa Akan Ada Sampar Akan Ada Kelaparan Akan Ada Pedang Nah Artinya Pedang Negara Ini Musuh Negara Itu Ada Binatang Buas Membunuh Manusia Sampar Itu Sudah Ada Di Dalam Alkitab Dan Sekarang Ini Seperti Apa Namanya Seperti Dibuatlah Satu Purah Jadi Kita Bisa Lihat Oh Ini Sudah Terjadi Ini Sudah Terjadi Itu Yang Dibicarakan Oleh Tuhan Yesus Di Dalam Firman Ini Dan Nanti Firman Ini Terakhir Dengan Penghakiman Nanti Laut Menyerahkan Orang-orang Yang Mati Kalau Dia Mati Di Dalam Dosa Dia Akan Dihakiman Dan Dilemparkan Ke Neraka Nah Saya Berkata Kepada Orang-orang Kristen Kalau Kalau Kalian Hidup Tidak Hidup Sesuai Firman Ini Biar Kalian Orang Kristen Biar Percaya Yesus Lagi Tapi Kalau Kalian Hidup Dalam Dosa Pasti Dibinasakan Karena Tuhan Yesus Itu Hakim Yang Adil Tidak Peduli Dia Mau Dari Agama Mana Tapi Kalau Dia Lakukan Dosa Pasti Dihukum Dihancurkan Hidupnya Sampai Selama Lampanya Nah Ini Ada Di Dalam Kitab Wahyu Wahyu 20 Ayat 10 Disitu Dikatakan Dan Mereka Dilemparkan Nabi Nabi Palsu Itu Dilemparkan Kedalam Neraka Dan Disiksa Oleh Nyala Api Sampai Selama Lamanya Nah Itu Jadi Hari Hari Ini 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 Baru Malapet Kasampar Dan Manusia Itu Sudah Ditulis Seperempat Manusia Harus Mati Nah Kalau Wahyu 8 Itu Nanti Api Turun Dari Langit Kalau Sampar Ini Mereka Kecil Tapi Kalau Selesai Sampar Ini Akan Pindah Ke Wahyu Pasal 8 Itu Bahwa Akan Ada Api Turun Dari Langit Menghanguskan Manusia Menghancurkan Manusia Manusia Yang Tidak Takut Akan Tuhan Yang Tidak Berjalan Dalam Firman Tuhan Kalau Dia Berjinah Terus Dia Berbohong Terus Dia Cacimaki Terus Tiba-tiba Dia mati Dia akan Masuk Ke sana Tapi Kalau Dia hidup Sesuai Firman Ini Bahwa Indah Kamu Saling Mengasihi Mengampuni Kamu Saling Menolong Satu Dengan Yang Lain Kamu Tuhan Yesus Bila Kamu Percaya Kepadaku Maka Aku Akan Menyertai Kamu Sampai Selama Lamanya Nah Di Dalam Matis Pasal 28 Ayat 19 Sampai 20 Itu Tuhan Yesus Berkata Aku Menyertai Kamu Sampai Selama Lamanya Ya Dosa Tidak Akan Berkuasa Lagi Di Dalam Orang Itu Ya Dulu Dia Mencuri Ya Saya Ini Kan Dulu Kita Mencuri Juga Berbohong Ketika Kita Percaya Yesus Maka Roh Kudus Mendiami Hati Kita Untuk Menghancurkan Dosa Dosa Itu Dan Membuat Kita Membentuk Kita Tidak Melakukan Dosa Itu Lagi Nah Jadi Alkitab Ini Sekarang Lagi Terus Sedang Terlaksana Nubuatan Nubuatan Itu Orang Percaya Dan Tidak Percaya Terserah Sudah Ditangkap Sudah Ditangkap Makanya Jadi Sudah Ditahu Bahwa Di Dalamnya Terdapat Banyak Ayat-ayat Yang Sudah Terbukti Ya Ya Ayat-ayat Sudah Terbukti Sudah Sudah Pahami Dan Sudah Dijabatkan Bang Bang Suma Tadi Dari Beberapa Ayat Barangkali Bisa Ditanggapi Silahkan Baik Ya Supaya Jangan Suara saya Kedengaran 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 Jelas Oke Kita Kita Ambil Poinnya Kita Ambil Poinnya Dari Pernyataan Paulus Di dalam 2 Timotius 3 Nomor 16 Segala tulisan Yang diilhamkan Allah Memang Bermanfaat Untuk Mengajar Itu Tidak Salah Kalau Tulisannya Diilhamkan Ya Tidak Salah Memang Betul Itu Pertanyaannya Sekarang Apakah tulisan Lukas Paulus Itu Ilham Itu Pertanyaannya Nah Untuk Untuk Membuktikan Itu Ilham Atau Tidak Kita Lihat Mereka Ini Siapa Orang Orang Ini Nabi Yang pertama Kedua Sambar Bang Sambar Iya Yang kedua Ketika Kemudian Abang Mengatakan Banyak Di dalam Data-data Bible Biblos Sudah Terjadi Hari Ini Wah Dawat Itu Nanti Kalau Semua Temuan Ilmuwan Terkait Dengan Apa Yang Akan Terjadi Dianggap Sebagai Firban Tuhan Maka Ilmuwan Semua Dianggap Nabi Nantinya Itu Kedua Yang Ketiga Kitab-kitab Agama Ardi Itu Bercerita Akhir Zaman Bercerita Tentang Membuatan Dan Satu Hal Yang Tidak Pernah Saya Temukan Tentang Apa Yang Diceritakan Dalam Kitabnya Orang Kristen Yang Harusnya Nyata Hari Ini Adalah Langit Itu Punya Tiang Tapi Sampai Kapan Pun Tidak Akan Pernah Ditemukan Itu Nah Kembali Kepada Pembahasan Tentang Bible Pantaskah Bible Itu Disebut Dengan Sebutan Alkitab Contoh Kalau Dikatakan Apa Yang Dituliskan Itu Berdasarkan Ilham Allah Adalah Sebuah Kebenaran Saya Setuju Tapi Coba Kita Buktikan Di Dalam Kitabnya Teman Ini Contoh Sederhana Di Dalam Markus 16 Nomor 8 Di Dalam Original Teksnya Di Dalam Bahasa Yunaninya Itu Hanya Sampai Kepada Perkataan Eipon Epo Untogar Itu Hanya Sampai Kepada Perkataan Itu Hanya Sampai Kepada Apa Apa Kepada Siapapun Juga Karena Takut Sementara Di Dalam Kitabnya Orang Kristen Versi Indonesia Itu Ada Tambahan Satu Paragraf Penuh Tambahannya Adalah Dengan Singkat Mereka Sampaikan Semua Pesan Itu Kepada Petrus Dan Teman Temannya Sesudah Itu Yesus Sendiri Dengan Perantaraan Murid Murid Memberitakan Dari Timur Ke Barat Berita Yang Kudus Dan Tak Terbinas Tentang Keselamatan Yang Kekal Itu Astagfirullah Data Ini Tidak Ditemukan Di Dalam Original Teks Kitab Anda Yang Ada Hanyalah Markus 16 8 Lalu Mereka Keluar Dari Dan Lari Meninggalkan Kubur Itu Sebab Gentar Dan Dahsyat Menimpa Mereka Mereka Tidak Mengatakan Apa Apa Kepada Siapapun Juga Karena Takut Hanya Sampai Disitu Tetapi Kitab Kristen Indonesia Ada Tambahan Kata Dengan Singkat Mereka Sampaikan Semua Pesan Itu Kepada Petrus Dan Teman Temannya Ini Kitab Indonesia Ambil Data Dari Mana Itu Yang Saya Katakan Tidak Pantas Disebut Alkitab Tidak Pantas Disebut Firman Tuhan Tapi Perkataan Manusia Biasa Yang Mengalami Penambahan Nah Coba Kita Lihat Di Dalam Original Text Terbitan 1598 Apa Yang Diterangkan Disitu Takut Tapi Di Dalam Kitab Indonesia Terlalu Banyak Penambahan Kata Membentuk Satu Paragraf Yang Kemudian Menjadikan Orang Kristen Ini Seakan-akan Yesus Itu Mengajarkan Kemudian Sesuatu Dari Timur Sampai Ke Barat Padahal Itu Tidak Ada Nah Apakah Hal Ini Berlaku Dengan Pernyataan Paulus Kepada Jemaat Di Timotius 2 Timotius 3 Nomor 16 Segala Tulis Yang Diilham Diilhamkan Oleh Allah Memang Bermampaan Untuk Mengajar Itu Betul Tapi Apakah Yang Dilakukan Penambahan Di Indonesia Ini Itu Ada Ilham Dari Allah Berarti Di Indonesia Ada Nabi Di Lembaga Kitab Indonesia Itu Ada Nabi Yang Menerima Wahyu Nah Makanya Saya Katakan Beberapa Kali Kepada Teman Teman Kristen Hebatnya Kristen Indonesia Itu Adalah Mereka Mengambil Kata-kata Yang Sangat Prinsip Di Dalam Islam Contoh Kata Ilham Tadi Ada Kata Allah Kita Kesampingkan Dulu Itu Karena Itu Sudah Materi Yang Sering Sekali Saya Sampaikan Dap Pantas Kemudian Ada Kata Allah Di Kalau Kita Melakukan Pendekatan Bahasa Itu Nyata Dari Fi'il Sulasi Mujarrad Yang Artinya Menelan Atau Melahap Sesuatu Ketika Kemudian Kata Ini Berubah Menjadi Fi'il Sulasi Masjid Maka Kata Ilham Bermakna Menelan Dalam Arti Menghujamkan Kedalam Jiwa Jadi Ada Wahyu Dari Langit Yang Dihujamkan Kedalam Jiwa Sementara Kitab Anda Dituliskan Hanya Berdasarkan Penyelidikan Dan Penambahan Penambahan Yang Tak Ada Kemudian Data Pendukung Kenapa Ada Penambahan Sedangkan Kata Ilham Menurut Istilah Islam Yang Memang Asalnya Dari Islam Ilham Itu Wahyu Atau Pertorongan Dari Allah Untuk Kemudian Melakukan Suatu Perbuatan Jadi Ilham Itu Adalah Petunjuk Dari Allah Yang Timbul Dari Hati Bukan Dari Hasil Penyelidikan Bukan Dari Hasil Penambahan Bukan Dari Hasil Mukhamar Jadi Tidak Pantas Kemudian Saya Katakan Kitab Anda Itu Disebut Dengan Alkitab Sebut Sebut Buku Buku Tulisan Paulus Atau Karangan Paulus Dan seterusnya Itu Lebih Pantas Daripada Disebut Alkitab Mengotori Nama Al-Quran Gitu Bang Bukan Poin Daripada Isinya Ada Yang Kayak Begini Ada Yang Kalau Itu Yang Dijadikan Pembanding Untuk Dikatakan Kitab Anda Sebagai Alkitab Maka Saya Akan Memaparkan Ratusan Ayat Yang Irrasional Di Dalamnya Contoh Misalnya Di kitab Wahyu Dikatakan Semua Air Akan Berubah Menjadi Darah Air Di Laut Air Di Daratan Pokoknya Semua Mata Air Akan Berubah Menjadi Darah Dan Apa Yang Terjadi Ketika Air Menjadi Darah Manusia Masih Hidup Bahkan Mereka Perang Perangan Dimana Rasionalnya Manusia Tidak Lagi Ada Minum Air Tapi Yang Ada Adalah Darah Artinya Manusia Berubah Hidup Minum Darah Dan Hidup Mereka Nah Sekarang Secara Secara Kedokteran Apakah Tubuh Kita Ini Bisa Bertahan Hidup Dengan Minum Darah Kebetulan Di Tengah Tengah Kita Ini Ada Kanda Saya Ada Kepala Rumah Sakit Bisa Nggak Manusia Itu Hidup Dengan Darah Minum Darah Karena Semua Mata Air Semua Sumber Air Laut Darah Berubah Menjadi Darah Dan Hidup Manusia Pada Masa Itu Yang Diterangkan Dalam Kitab Wahyu Malah Perang Perangan Ini Hebat Itu Satu Contoh Sesuatu Yang Tidak Mungkin Terjadi Karena Tidak Berdasar Terhadap Pirman Tuhan Maka Itulah Kemudian Kalau Hanya Dikatakan Apa Yang Dikatakan Yesus Terjadi Apa Yang Dikatakan Yesus Terjadi Kami Memahami Bahwa Al-Quran Menerangkan Orang-orang Dulu Itu Gemar Mencampur Adukan Antara Firman Allah Dengan Pernyataan Pernyataan Mereka Dan Ini Yang Diterangkan Dalam Al-Quran Sehingga Al-Quran Mengatakan Mengatakan Bahwa Ibrahim Ismail Isa Ya'qub Dan Sucunya Adalah Penganut Yahudi Adalah Penganut Nasrani Katakanlah Apakah Kamu Lebih Mengetahui Ataukah Allah Ini Artinya Bahwa Ketika Allah Mengatakan Mereka Mencampur Adukan Antara Hat Dan Batil Mereka Mencampur Adukan Antara Apa Yang Datang Kepada Mereka Firman Tuhan Mereka Sembunyikan Innal Latina Yaktumuna Ma'anza Minal Bayyina Wal Huda Minal Ba'di Itu Artinya Bahwa Benar Apa Yang Diterangkan Oleh Al-Quran Mereka Membuat Catatan Lalu Kemudian Mereka Katakan Ini Adalah Ilham Dari Allah Al-Quran Menerangkan 1400 Tahun Silam Dan Terbukti Begitu Ada Lembaga Kitab Indonesia Mereka Membentuk Sendiri Catatan Dan Mereka Katakan Itu Adalah Ilham Dari Allah Demikian Sementara Bang Jadi Apa yang Diterangkan Di dua Temutius Itu Bukan Jaminan Silahkan Oke Sebelum Bicara Pak Matias Tolong Didengarkan Tadi Bahwa Apakah Penambahan Penambahan Yang Di Matius 16 Ayat 8 Satu Satu Paragraf Dan Ayat-ayat Yang Irrasonal Itu Masuk Juga Dalam Ilham Silahkan Pak Silahkan Pak Bates Iya Jadi Kalau Kata Ilham Sebetulnya Itu Bahasa Apa Namanya Bahasa Alkitab Yang Sudah Ditetapkan Oleh Para Rasul Dan Nabi Nah Kalau Kita Bicara Nabi Sebenarnya Orang-orang Khususus Yang Ditetapkan Oleh Tuhan Sendiri Sebagai Pilihat Sebagai Orang-orang Yang Mengalami Alat Sendiri Secara Pribadi Dalam Hidup Mereka Seperti Contoh Dalam Alkitab Itu Nabi Ilia Nabi Ilia Itu Dia Berkata Api Turun Maka Api Turun Membakar Orang Nah Jadi Kalau Artinya Orang Mau bilang Alkitab Itu Begitu Dan Begini Tapi Apa Yang Disampaikan Oleh Alkitab Saya Menyelidiki Itu Bukan Tulisan Biasa Orang Mau Mengerti Alkitab Apabila Dia Percaya Kepada Tuhan Yesus Krisus Nah Baru Roh Kudusnya Masuk Di Dalam Hati Orang Itu Baru Dia Bisa Tahu Bahwa Seperti Dalam Kisah Pasal Satu Ayat Delapan Nah Ini Janji Tuhan Yesus Waktu Sebelum Dia Naik Ke Sorga Dia Berkata Jangan Tinggalkan Yerusalem Nah Dalam Kisah Pasal Satu Ayat Delapan Itu Dikatakan Bahwa Tetapi Kamu Akan Menerima Kuasa Kalau Roh Kudus Turun Ke Atas Kamu Dan Kamu Akan Menjadi Saksi Saksi Yerusalem Dan Di Judea Samaria Sampai Ke Ujung Dunia Dan Ini Bukti Fakta Orang Mau Banta Dalam Bentuk Apa Tapi Ini Terjadi Jadi Dari Roh Kudus Turun Bagi Para Rasul Waktu Itu 2000 Tahun Yang Lalu Mereka Menerima Roh Kudus Itu Petrus Tadinya Takut Tapi Ketika Roh Kudus Turun Dalam Hatinya Maka Dia Menerima Kuasa Dia Bisa Menyembuhkan Orang Dia Bisa Bangkitkan Orang Sampai Sekarang Ini Kalau Kita Numpang Tangan Dalam Nama Yesus Numpang Tangan Di Orang Sakit Orang Itu Semu Dan Itu Bukan Bicara Bicara Gompal Gompal Bukan Itu Bukti Fakta Dari Kuasa Yesus Menyertai Orang Itu Memang Tidak Semua Nabi Tidak Semua Rasul Yang Dipakai Bermacam Macam Karun Ada Karun Untuk Menyembuhkan Ada Karun Untuk Bernebuat Ada Karun Untuk Melihat Ada Karun Untuk Memberi Pengertian Nah Itu Ada Di 1 Korintus 12 Itu Ayat Ayat 11 Ayat 7 Sampai 11 Nah Jadi Cara Kerja Roh Kudus Melalui Orang Orang Tertentu Yang Benar Benar Dia Percaya Yesus Baru Roh Kudus Bisa Menerahkan Pribadi Yesus Dengan Kuasanya Dia Tidak 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 Tapi Dia Muncul Dengan Kuasa Kesembuhan Ya Penglihatan Penglihatan Kalau Kita Lihat Dalam Alkitab Ini Yesus Dinubuatkan Akan Lahir Yesus Nabi Yesaya Berdu Buat Di Dalam Yesaya Pasal Yang Ke Pasal Yang Kesembilan Ayat 5 Bahwa Dia Itu 700 Tahun Dia Berlebuat Bahwa Nanti Ada Seorang Yang Akan Lahir Dan Dia Sebagai Alam Tuhan Kenapa Dia harus Lahir Karena Dosa Bekerja Dalam Hidup Manusia Tidak Ada Seorang Yang Bisa Menyelamatkan Manusia Tidak Ada Seorang Yang Bisa Menunjukkan Kebenaran Semua Orang Berdosa Alkitab Berkata Semua Ketika Adam Dan Hawa Jatuh Semua Orang Berdosa Dosa Membutakan Orang Dosa Mengelabui Orang Sehingga Dia Bisa Membunuh Dia Bisa Berbohong Dia Bisa Cerita Sembarangan Makanya Di dalam Kekristianan Memang Ada Yang Naka Naka Juga Tapi Ada Orang Orang Yang Betul Betul Takut Jadi Kamu Menerima Kuasa Benar Benar Kita Menerima Saya Dikali Doang Untuk Orang Sakit Disembuhkan Kalau Saya Berdoa Dengan Nama Nama Saya Atau Nama Orang Lain Tidak Terjadi Mujizat Jadi Saya Selama Ini Saya Dengar Oke Silahkan Cerita Alkitab Itu Begini Tapi Bukti Dan Ini Tuhan Yesus Bilang Ini Kan Dikatakan Akhir Saman Memang Nabi Daniel Berbicara Di dalam Kitab Daniel Bahwa Kebenaran Yang ada Di akhir Saman Ini Akan Terjadi Fenomena Fenomena Yang sedang Terjadi Melanda Itu sudah Dibicarakan Puluhan Ribuan Yang Lalu Jadi Saat ini Akan Terjadi Gitu Tapi Tidak Semua orang Kristen Juga Ngerti Ada Orang Crescent Yang Buta Termasuk Para Pendeta Nah Jadi Saat Ini Kita Lihat Di Akhir Saman Ini Akan Terjadi Berbagai Malap Petaka Kalau Kitab Wahyu Pasal 8 Yang Nanti Akan Terjadi 7 Malap Petaka Itu Hukuman Mati Nah Pada Waktu Terjadi Sebelumnya Itu Orang Orang Yang Sungguh Percaya Hidup Hidup Itu Diangkat Lebih dahulu Baru Hukuman Itu Turun Nah Mengenai Darah Tadi Itu Nubuah Tuhan Bahwa Nanti Ada Gunung Api Turun Dari Langit Itu Dibuang Oleh Malaikat Ke Laut Jadi Memang Akan Jadi Darah Jadi Manusia Makan Ikan Mati Nah Kemudian Ada Satu Bintang Namanya Di Wahyu Pasal 8 Ayat Yang 10 Namanya Bintang Absentus Kalau Dijatuhkan Ke Bumi Itu Semua Air Pahit Nah Sekarang Ini Kan Bintang Mati Mulai Mati Karena Sampah Nah Jadi Tuhan Itu Begitu Mengasih Hidunya Ya Dia Suruh Sampaikan Sampaikan Saja Orang Mau Percaya Atau Tidak Tapi Ini Bukti Fakta Secara Secara Nyata Dalam Hidup Ini Nah Jadi Hidup Ini Selama Kita Masih Hidup Carilah Kebenaran Tuhan Yesus Berkata Akulah Jalan Kebenaran Dan Hidup Tidak Ada Orang Yang Bisa Hidup Benar Hidup Ini Selain Yesus Nah Dia Yang Mengajar Kita Untuk Hidup Benar Hidup Kudus Supaya Jangan Kita Binasa Dan Saya Lihat Luar Biasa Rauh Kudus Turun Di Semua Orang Hindu Muda Islam Kristen Yang Dulu Tidak Bertopat Sekarang Bertopat Jadi Saya Berbahagia Bagi orang Yang Terima Yesus Tadi Nanti Tidak Diangkat Dan Tidak Mengalami Hukuman Yang Ada Wahyu Pasal 8 Wahyu Pasal 14 Wahyu Pasal 20 Itu Mereka Tidak Mengalami Itu Mereka Diangkat Lebih dahulu Hidup Kudus Sungguh Sungguh Nah Sekarang Orang Keras Sedang Berjaga Tentang Itu Ada Yang Percaya Silahkan Gak Mau Percaya Silahkan Tapi Berbahagia Bagi dia Yang Tidak Melihat Tapi Dia Percaya Nah Jadi Alkitab Ini Dikatakan Kenapa Dikatakan Kitab Suci Karena Kitab Ini Mengajar Orang Untuk Hidup Benar Hidup Suci Jangan Membohongi Yang Lain Jangan Bertusat Terhadap Satu Yang Dengan Lain Jangan Membunuh Nah Pembunuhan Itu Bermacam Macam Misalnya Kita Bergaul Dengan Orang Lain Ketika Kita Usahanya Kita Pakai Cara Lain Untuk Ambil Usahanya Nah Itu Membunuh Atau Kita Lihat Orang Lagi Lapa Orang Lagi Berkekurangan Kita Enggak Peduli Sama Mereka Padahal Banyak Duit Itu Namanya Membunuh Nah Kalau Kita Lihat Orang Yang Sedang Membutuhkan Pertolongan Tapi Kita Enggak Peduli Dengan Mereka Itu Membunuh Akan Dihakimi Oleh Firman Tuhan Yesus Itu Firman Yang Hidup Silahkan Orang Buat Katakan Oh Ini Kitab Ini Yesus Itu Bukan Firman Silahkan Tapi Tapi Berbahagia Bagi Orang Yang Berkata Yesus Itu Firman Yang Suduh Dia Satu-satunya Pengajar Yang Benar Dia Tidak Pernah Berjina Berbohong Dia Mati Tapi Tiga Hari Dia Bangkit Dari Antara Orang Mati Dan Dia Berkata Bagi Para Rasul Aku Akan Pergi Ke Surga Untuk Menyediakan Tempat Bagi Kamu Nah Jadi Aku Menyediakan Rumah Bagi Kamu Nah Tidak Semua Orang Kristian Juga Dapat Rumah Sudah Sudara Yang Yang Mulia Sudara Sudara Yang Dikasihi Tidak Semua Yang Hanya Hidup Benar Walaupun Dia Orang Kristian Walaupun Dia Pegang Alkitab Tapi Kalau Cacimaki Minum Mabuk Berjina Sana Sina Oh Tidak Masuk Tidak Gampang Kita Jadi Mengikut Yesus Jadi Kesempatan Ini Kesempatan Karena Nanti Kesana Ini Hukuman Lebih Berat Untuk Dunia Tuhan Akan Buktikan Kenapa Kitab Wahid Disampaikan Seperti Itu Sudah Dari Jaman Noh Noh Dipakai Tuhan Disampaikan Bahwa Aku Akan Menurunkan Air Bah Orang Orang Najak Dia Ah Kamu Bikin Bah Tidak Gunung Ada Urusan Apa Tidak Ada Air Kau Bikin Bahta Di Gunung Tapi Noh Tetap Setia Sama Tuhan Nanti Pada Saman Kedatangan Yesus Sekarang Ini Kan Kita Sampaikan Banyak Orang Kalian Juga Enggak Percaya Tapi Sampaikan Saja Nanti Waktu Yesus Datang Itu Cuma Orang Orang Pilihan Yang Sungguh Hidup Kudus Percaya Hidup Benar Saling Mengasihi Saling Menolong Satu Dengan Yang Lain Kalau Kita Saling Menolong Saling Memberkati Satu Dengan Yang Lain Saling Mengampuni Sedang Berdoa Memuji Menyembah Tuhan Itu Kita Sedang Bangun Rumah Kita Di Sorga Nah Dan Alkitab Tidak Pernah Salah Oke Saya kira Cukup dulu Ya Pada Intinya Bahwa Kandungan Alkitab Menurut Bersih Dari Kandungannya Sampai Membuktikan Bahwa Dia Alah Alkitab Bukan Dari Sejarah Sejarah Atau Apapun Berdiri Kandungan Yang Pertentangan Tadi Belum Dijawab Silahkan Pak Silahkan Baik Terima Kasih Atas Peparan Dari Pak Matias Terkait Dengan Apa Yang Kemudian Dipahami Tentang Kebenaran Sebuah Kitab Atau Pemberitaan Nah Bapak Saya tangkap Dua hal Yang pertama Di dalam kitab Bapak Bercerita Tentang Kiamat Tanda-tanda Kiamat Dan seterusnya Di dalam Kitabnya Agama Hindu Dan juga Buddha Itu jauh Lebih Akurat Daripada Pemberitaan Yang ada Di dalam kitab Bapak Tentang Tanda-tanda Kiamat Bahkan Lebih Dahsyat Mereka Menceritakan Itu Jadi Itu Bukan Jaminan Bahwa Apa Yang ada Di dalam kitab Bapak Itu adalah Firman Tuhan Apalagi Yang diceritakan Di sini Adalah Perjanjian Lama Tentang Apa Yang terjadi Antara Tuhan Dan para Utusannya Dan umatnya Masih-masih Artinya Masih ada Korelasi Kebenaran Muatan Kebenaran Di dalamnya Begitu Juga Ketika Bercerita Tentang Yesus Ada Muatan Kebenaran Di dalamnya Tetapi Apa Yang kemudian Menjadi Tolak Ukur Bahwa Kita Itu Adalah Benar-benar Firman Dari Tuhan Ya Adalah Koetentikan Daripada Sang Penerima Wahyu Sang Penerima Ilham Dan Bagaimana Kemudian Cara Menyampaikan Kepada Para Pengikutnya Lalu Ketika Tadi Bapak Menyinggung Masalah Keselamatan Itu Harus Percaya Kepada Yesus Nah Ini Dia Yang Jadi Masalah Kalau Orang Itu Percaya Kepada Yesus Maka Dia Akan Melakukan Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh Yesus Itu Diterangkan Oleh Yesus Di dalam Yohanas 14 Nomor 12 Kalau Kau Percaya Kepada Aku Kamu Akan Melakukan Pekerjaan Yang Aku Lakukan Kalau Kau Mengasihi Aku Kamu Akan Melakukan Mengikuti Perintah Perintah Nah Begitu Juga Tuhan Yang Datang Kepada Perjantian Lama Mengatakan Hidup Setiamu Adalah Menetap Di dalam Ketetapanku Aturan Aturanku Dan Juga Hukum Hukum Itu Diterangkan Dalam Ulangan 11 Nomor 1 Lalu Kemudian Bapak Bercerita Orang Yang Tidak Kudus Orang Yang Tidak Suci Tidak Akan Masuk Kedalam Kedalam Surga Tidak Akan Masuk Kedalam Jejaran Orang Orang Yang Diselamatkan Bagaimana Mungkin Kemudian Bapak Berani Bercerita Tentang Kekudusan Sementara Arti Kudus Itu Saja Tidak Paham Di Dalam Agama Sudah Tidak Ada Syariat Yang Membuat Seseorang Itu Kudus Contoh Misalnya Di Dalam Keluaran 29 Nomor 4 Lalu Kau Suruhlah Harun Dan Anak-anaknya Datang Kepintu Kemah Dalam Arti Kata Kemah Pertumuan Tempat Ibadah Dan Haruslah Engkau Membasu Mereka Dengan Air Ini Ini Dibasuh Dengan Air Ketika Ingin Masuk Kedalam Kemah Pertemuan Keluaran 30 Nomor 19 Maka Harun Dan Anak-anaknya Haruslah Membasu Tangan Dan Kaki Mereka Dengan Air Di Dalamnya Ini Perintah Ini Dikatakan Harus Berarti Wajib Keluaran 30 Nomor 20 Apabila Mereka Masuk Kedalam Kemah Pertemuan Atau Bait Suci Haruslah Mereka Membasu Tangan Dan Kaki Dengan Air Supaya Mereka Jangan Mati Demikian Juga Apabila Mereka Datang Ke Mesbah Mesbah Ini Adalah Bait Suci Untuk Menyelenggarakan Kebaktian Kebaktian Ini Adalah Ibadah Dan Untuk Membakar Korban Api-apian Bagi Tuhan Haruslah Mereka Membasu Tangan Membasu Kaki Dengan Air Mereka Diwajibkan Berwudu Ini Bersuci Ini Menjadikan Mereka Itu Kudus Mereka Berwudu Jadi Bagaimana Mungkin Kemudian Anda Bercerita Tentang Kekudusan Sementara Anda Tidak Memiliki Syariat Anda Menghilangkan Semua Syariat Kudus Kudus Di mana Gitu Kemudian Masuk Kedalam Kema Pertemuan Itu Harus Membasu Kaki Tak Boleh Kemudian Orang Itu Masuk Keba Suci Kek Mempertemuan Kemes Bah Dengan Kaki Yang Tidak Suci Suci Kaki Itu Dibuktikan Dengan Dibasuh Wudu Lalu Bagaimana Mungkin Kemudian Dikatakan Suci Ada Jaminan Kudus Kalau Pakai Sepatu Pakai Sendal Masuk Kemes Bah Lalu Kemudian Praktik Nya Lagi Bilangan 20 Nomor 6 Maka Pergilah Musa Dan Harun Dari Umat Itu Ke Pintu Kemah Pertemuan Lalu Sujud Sujud Kemudian Tampaklah Kemudian Tuhan Kepada Mereka Mereka Sujud Pak Dalam Beribadah Mereka Sujud Dalam Kemah Pertemuan Mereka Sujud Dalam Mesbah Mereka Sujud Dalam Baid Allah Di Tempat Di tempat Data Mana Ada Yang Gak Begitu Pak Malah Orang Datang Dari Mana Pun Turun Masuk Ketempat Ibadah Bapak Pakai Sundal Pakai Sepatu Terus Perintahnya Untuk Membasu Kaki Dan Tangan Itu Dikemanakan Lalu Kudus Yang Bagaimana Yang Anda Ingin Jajakan Sementara Sarat Menjadi Kudus Itu Pertama Jasad Ini Yang Harus Dibersihkan Itu Ajaran Langit Itu Ajaran Langit Kemudian Prosesi Ibadahnya Selujud Bukan Jingkrak Jingkrak Itu Adalah Prosesi Ibadah Langit Jadi Kalau Bapak Menyinggung Masalah Kekudusan Pertama Dari Segi Fisik Ajar Tidak Memenuhi Syarat Kalian Masih Berkuluk Sementara Di Dalam Pengajaran Pernah Nabi Orang Yang Berkuluk Haram Hukumnya Masuk Kedalam Baik Haram Hukumnya Dikatakan Najis Orang-orang Yang Tidak Berkuluk Mereka Dianggap Menajiskan Tempat Ibadah Ketika Orang Berkuluk Masuk Ketempat Ibadah Lain Cerita Kalau Tempat Ibadahnya Agama Kristen Beda Nah Sekarang Yang Jadi Patokan Ini Adalah Ajaran Para Nabi Makanya Saya Katakan Benarkah Dua Timotius Menceritakan Tentang Pengilhaman Dari Tuhan Kemereka Kalau Pengilhaman Tuhan Kepada Mereka Nah Ini Yang Saya Katakan Tadi Banyaknya Data-data Yang Tidak Masuk Akal Di Dalam Kitab Bapak Anak Lebih Tua Dua Tahun Daripada Bapaknya Sendiri Dua Tawarik Dua Satu Apakah Ini Ilham Ilham Macam Apa Ini Ada Anak Dua Tahun Lebih Tua Dari Bapak Ini Ilham Dari Mana Ini Hasil Penyelidikan Yang Tidak Singkron Dengan Akal Sementara Tuhan Yang Dikata Jangankan Tuhan Yang Dimaksud Hasil Penelitikan Penelitian Oleh Para Ahli Itu Harus Betul-betul Berkesesuaian Dengan Kemaslahatan Hidup Manusia Apalagi Yang Dikatakan Ilham Makanya Ilham Itu Harus Dipahami Dulu Jangan Asal Tahu Tata Ilham Dari Bahasa Indonesia Lalu Kemudian Dikunakan Ilham Itu Pewahyuan Dari Langit Langsung Kehati Sehingga Terlontar Di Mulut Karena Ini Adalah Ilham Artinya Dari Allah Maka Dia Murni Suci Dari Kesalahan Kalau Suci Dari Kesalahan Mustahil Ada Orang Yang Dua Tahun Lebih Tua Dari Bapak Kandung Sendiri Mustahil Itu Yang Saya Katakan Kalau Orang Kristen Indonesia Menyebut Kitabnya Alkitab Saya Geli Saya Geli Sebagai Orang Yang Paham Tentang Itu Saya Geli Kalau Orang Kristen Menyebut Kitabnya Dengan Sebutan Alkitab Ya Karena Memang Tidak Cocok Layaknya Menamakan Seseorang Itu Dengan Posisi Yang Tidak Sesungguhnya Seperti Kemarin Saya Katakan Pak Bombom Seorang Pendeta Yang Terkenal Kemudian Saya Punya Anjing Saya Namai Anjing Saya Dengan Bombom Itu Tidak Nyambung Itu Penistaan Sama Halnya Alkitab Nama Lain Daripada Kalamullah Dirobatkan Kepada Buku-buku Yang Tidak Dituliskan Berdasarkan Pengilhaman Kalau Pengilhaman Tidak Mungkin Salah-salah Belum Lagi Kalau Kita Melihat Bagaimana Kemudian Ada Ajakan Bersina Sampai Pagi Karena Suami Lagi Dalam Perjalanan Belum Lagi Hitungan Hitungan Angka Yang Mengalami Sangat Sangat Signifikan Kesalahan Ini Bukan Ilham Bukan Ilham Jadi Kalau Paulus Mengatakan Kepada Kaum Tawarik Sana Kepada Orang Yang Ada Timotius Itu Bukan Berarti Bahwa Apa Yang Dituliskan Oleh Mereka Itu Adalah Ilham Coba Teliti Kalau Sudah Salah Dari Dasarnya Kebenaran Apapun Yang Kemudian Yang Boleh Ditorehkan Dengan Berjalannya Masa Atau Saman Bukan Berarti Itu Adalah Firman Tuhan Contoh Misalnya Kalau Hanya Cerita Wahyu Kalau Nanti Akan Begini Kalau Akan Begini Kalau Akan Begitu Itu Proses Alam Tanpa Kitab Pun Kita Bisa Tahu Bahwa Segala Sesuatu Menuju Kepada Kepunahan Segala Sesuatu Menuju Kepada Kerapuhan Tanpa Dituliskan Dalam Sebuah Kitab Jadi Kalau Hanya Dasar Itu Sangat Selangkan Orang Kemudian Oleh Pengarang Pengarang Bible Itu Sendir Oh Jangan Dulu Maka Dari Itulah Kemudian Adalah Sangat Elegan Adalah Sangat Terhormat Jika Lembaga Kitab Indonesia Itu Merubah Kitab Mereka Dengan Dengan Sebutan Biblos Atau Buku-buku Daripada Menggunakan Kata Alkitab Yang Tidak Cocok Layaknya Pak Bombom Nama Bombom Saya Nobatkan Kepada Anjing Saya Itu Sangat Tidak Pantas Demikian Adanya Lain Cerita Kalau Hanya Asal Comet Tidak Ngerti Bahasa Tidak Ngerti Makna Itu Bisa Tapi Sang Sekali Di Negara Kita Ini Orang Orang Kristen Dikelilingi Oleh Orang Islam Yang Terpelajar Terhadap Kitab Sujinya Jadi Adalah Tidak Pantas Kemudian Buku Yang Dikarang Berdasarkan Hasil Penyildikan Dari Tambahan Ketambahan Itu Dinebatkan Sekiranya Begitu Pak Matias Kiranya Dipahami Dengan Cara Positif Silahkan Jadi Yang Pertama Begini Keselamatan Walaupun Memang Alkitab Ini Dia berbicara Tentang Keselamatan Yang Pertama Kita Lihat Dalam Keluaran Bangsa Israel Dari Mesir Pada Mulanya Itu Mereka Keluar Sampai Di Padang Gurur Tapi Ketika Mereka Yang Melawan Itu Tuhan Berbicara Kepada Musa Yang Masuk Itu Hanya Nabi Nabi Para Penginda Itu Hanya Dua Orang Yaitu Kaleb Dan Yosua Yang Lain Itu Mati Karena Suka Melawan Nah Jadi Kita Mau Bilang Kenapa Mereka Seperti Itu Suka Melawan Suka Lawan Sama Tuhan Nah Tuhan Bilang Saya Sudah Sampaikan Tapi Kalau Kalian Tidak Mau Ikut Pasti Kena Hukuman Nah Saman Ini Juga Alkitab Ini Sudah Disampaikan Nah Bagi Dungunya Bagi Kresten Bagi Muslim Bagi Hindu Bunda Bagi Semua Agama Terserah Dia Dia Mau Ikut Sungguh Sungguh Atau Tidak Itu Terserah Dia Karena Alkitab Ini Memang Seperti Yohanes 3 Ayat 16 Dikatakan Karena Demikianlah Alam Mengasihi Seisih Sehingga Dikarunyakan Anak yang Tunggal Supaya Setiap Orang Setiap Jadi tidak Diharuskan Eh Orang Kresten Harus Diselamat Belum Tentu Itu Tergantung Kesungguhan Dia Kepada Tuhan Pengenalan Dia Dan Tidak Dipaksa Zaman No Itu Milyaran Orang Cuma 8 Orang Diselamatkan Yaitu No Istri Dan Ketiga Anaknya Semham Dan Yafet Bersama Istri Mereka Cuma Lapan Masuk Di Keselamatan Yang Lain Tuhan Hancurkan Mereka Dengan Air Bah Seperti Kita Saksikan Tsunami Yang Di Acesan Di Thailand Di Jepang Nah Itu Jadi Kita Akan Lihat Keselamatan Ini Tidak Semua Orang Kalau Dia Sungguh-sungguh Mempercaya Berhenti Dari Dosa Dia Percaya Bahwa Yesus Sanggup Untuk Menghancurkan Dosa Maka Diancurkan Jadi Kalau Kita Bilang Bah Belum Tentu Tapi Ya Tuhan Ini Dia undang Orang Siapa Yang Percaya Dan Diselamatkan Nah Jadi Keselamatan Itu Dimulai Dari Hati Amsal Pasal 4 Ayat 23 Tiga Dilan Jagalah Hatimu Karena Dari Hati Itulah Akan Terpancar Kehidupan Nah Jadi Kalau Saya Cerita Pak Pendeta Juga Kalau Dia Tidak Jaga Hati Bisa Hati Kina Gitu Kekasuk Di Sorga Walaupun Sudah Pendeta Dan Sekarang Ini Kaget Juga Orang Muslim Mereka Mulai Terima Yesus Itu Haknya Tuhan Ruh Kudus Bekerja Jadi Orang Mau Banta Ini Kerjanya Tuhan Susah Kalau Kita Ngomong Tentang Cara Allah Itu Beda Dengan Cara Manusia Pikiran Kita Beda Dengan Pikiran Allah Dia Ciptakan Langit Dan Bumi Tidak Ada Arsitek Yang Datang Dia Dia Cuma Komando Keluar Binatang Di Laut Keluar Ikan Burung Burung Di Udara Menyangkut Keselamatan Tuhan Bila Karena Demikianlah Setiap Orang Yang Percaya Jadi Dia Mau Kresen Tapi Kalau Enggak Percaya Sungguh Sungguh Tentu Masuk Jadi Peroran Kesadaran Masing-masing Saat-saat Ini Ada Orang Baca Kitab Itu Lihat Hukum Seperti Di Kitab Wahid Lihat Tuhan Pasti Hukum Dunia Ini Dengan Malapetaka Malapetaka Yang Dasar Kalau Jamannya Lot Itu Perjenaha Ya Pesta Pora Lalu Tuhan Bilang Buat Abraham Suruh Lot Keluar Nah Malapetaka Datang Keluar Lot Istri Dan Kedua Anak Keluar Aku Akan Menurunkan Belerang Api Saat ini Tuhan Lagi Komando Ayo Keluar Dari Dosa Nah Kalau Setiap Orang Yang Percaya Dia Mau Akui Yesus Sebagai Jurus Selamat Tuhan Hentikan Dosa Dalam Hatinya Dan Akan Muncul Kebenaran Kebenaran Yaitu Takut Akan Tuhan Tidak Mau Berbuat Dosa Lagi Tidak Mau Untuk Membunuh Lagi Tidak Mau Untuk Bercina Lagi Itu Benar Benar Bekerja Dalam Hati Kita Jadi Kalau Kita Melihat Fakta Lihat Pada Orang Orang Tertentu Tidak Semua Orang Tergantung Siapa Yang Punya Kerinduan Mau Menerima Firman Itu Yesus Itu Firman Yang Hidup Dia Kerjakan Kuasa Dalam Hati Kita Pikiran Kita Pikiran Manusia Beda Dengan Pikiran Al Beda Nah Kenapa Yesus Dikatakan Allah Karena Memang Allah Menjelma Melalui Roh Allah Itu Roh Bukan Berupa Manusia Bukan Allah Pencipa Langit Dia 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 Adalah Api Roh Musa Saja Enggak Berani Lihat Waktu Tuhan Allah Bilang Eh Kalau Aku Datang Kamu Jangan Lihat Aku Kalau Enggak Kamu Terbakar Kamu Harus Balik Itu Sinar Allah Kena Di Wajah Nah Jadi Untuk Planning Allah Untuk Manusia Bergaul Dengan Allah Dia Ambil Rohnya Ditaruh Di Dalam Rahim Daripada Maria Supaya Dia lahir Seperti Manusia Karena Manusia Kalau Dia Lihat Sesuatu Yang Salah Kalau Allah Datang Berupa Gunung Berupa Api Belum Tentu Dia Percaya Tapi Kalau Dia lahir Berupa Serupa Segambar Dengan Manusia Manusia Itu Mau bergaul Sama Dia Manusia Itu Mau Percaya Sama Dia Nah Jadi Kita Lihat Bahwa Kalau Orang Mau Lihat Allah Lihat Dalam Pribadi Allah Yesus Itu Bukan 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 Manusia Biasa Dia Memang Allah Tapi Orang Mau Mengerti Ini Dia Harus Terima Roh Kudus Nah Baru Tuhan Bisa Menjelaskan Nah Jadi Kenapa Yesus Harus Datang Supaya Manusia Bergaul Dengan Dia Belajar Dari Dia Nah Dia Katakan Jangan Berbuat Dosa Lagi Kalau Berbuat Dosa Mati Pasti Naraka Walaupun Dia Pendeta Walaupun Dia Itu Orang Kresten Nah Ini Kalau Orang Kresten Tengok Jangan Berjina Lagi Jangan Berbuat Dosa Lagi Tendatangan Tuhan Penghukuman Tuhan Singkat Ini Singkat Ini Cuma Tuhan Lagi Mengasih Orang Orang Jadi Dia Suruh Ayo Masuk Dia Yang Bekerja Sekarang Bekerja Di Semua Agama Dimana Dia Jama Orang Itu Bertobat Terima Yesus Dia Rasa Ada Suka Cinta Ada Damai Sejata Yang Tidak Percaya Tidak Apa Tunggu Aja Waktu Penghakiman Tuhan Itu Yang Tidak Percaya Itu Dibuang Semua Ke Dalam Api Narakan Itu Alkitab Sudah Mencatat Dalam Kitab Wahai Jadi Dalam Pengangkatan Tidak Semua Orang Kristen Juga Tidak Semua Gereja Diangkat Nah Jadi Dalam Matius Pasal 7 Ayat 21 Itu Bilang Pada Akhir Zaman Waktu Yesus Datang Memang Ada Orang-orang Yang Yesus Tolak Lalu Dia bilang Aku dulu Kan Buat Aku dulu Kan Bersaksi Aku dulu Kan Ini Dan Itu Tapi Tuhan Tuhan Bila Nyahlah Kamu Pembuat Kejahatan Jadi Dia Jadi Pendeta Tapi Jinah Atau Sakit Hati Dendam Tidak Mau Mengampuni Mas Sudara Tapi Kalau Saat Ini Dia Sadar Dan Mau Mengampuni Orang Yang Sakiti Dia 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 Mau Bertobat Dari Selingkuhnya Dia Mau Hidup Sungguh Sungguh Selamat Selamat Orang Orang Muslim Yang Baru Percaya Mau Terima Yesus Dan Hidup Benar Wah Masuk Atau Orang Hindu Orang Apa Saya Hari Hari Ini Saya Bilang Orang Kresten Di Berbagai Kereja Saya Bilang Kalian Jangan Berkata Saya Orang Kresten Saya Independ Tentu Kalau Kau Hidup Dalam Kejahatan Koropi Jalan Terus Tidak Masuk Alkitab Berbicara Terlalu Tegas Apa Yang Terjadi Nah Ini Memang Covid Ini Nubuatan Tuhan Nubuat Tuhan Sudah Ribuan Tahun Yang Lalu Kenapa Supaya Manusia Baca Lalu Takut Dan Berhenti Dari Dosa Saya Kira Begitu Pak Ya Yang Ini Sudah Laris Dikit Dari Tema Alkitab Tapi Sekarang Isi Alkitab Isi Alkitab Dari Kitab Tadi Bang Suma Tadi Tentang Ajaran Keselamatan Harus Lewat Yesus Bagaimana Pandangan Masuk Silahkan Iya Jadi Kalau kita Berbicara Mengenai Keselamatan Saya Saya Simpulkan Bahwa Orang Yang Menggantungkan Keselamatan Hidupnya Dengan Menggunakan Buku Yang bukan Alkitab Itu Keselamatan Semua Kenapa Buku Petunjuknya Bukan Firman Tuhan Buku Petunjuknya Hanya Tulisan Tulisan Orang Yang Tidak Dikenal Kemudian Diberi Label Alkitab Agar Dianggap Bisa Kedudukannya Menyetarai Kita Nyumat Islam Sebenarnya Kalau saya Bilang Itu adalah Merupakan Sesuatu Yang Menggelikan Jadi Sebuah Catatan Yang Dituliskan Oleh Orang Orang Yang Tidak Jelas Keberadaannya Asal Usulnya Kemudian Tulisannya Kita Tidak Tahu Apakah Itu Adalah Penjelasan Penjabaran Atau Hasil Kesimpulan Dari Sang Nabi Yang Datang Di Tengah Tengah Mereka Itu Tidak Ada Kemudian Bukti Akurat Ketika Dikatakan Yesus Itu Adalah Tuhan Siapa Yang Mengajarkan Itu Mereka Mengatakan Para Rasul Rasul Yang Mana Siapa Yang Mengutus Siapa Lalu Ketemunya Dengan Siapa Kesederhanaan Akal Berpikir Itu Sanya Kita Sudah Bisa Menela Poin Kebenarannya Sebenarnya Yesus Datang Ketengah-tengah Bani Israel Konon Dia Adalah Firman Yang Datang Menjadi Manusia Sejatinya Aturan Mainnya Yang Seharusnya Secara Logika Sang Firman Ini Menjadi Mesin Penggerak Firman Yang Kemudian Dituliskan Oleh Para Sahabat Atau Muridnya Tapi Ini Kan Tidak Terjadi Layaknya Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Kemudian Membacakan Wahyu Ilham Dari Langit Ikhra Bismi Rabbikal Ladi Khalat Khalat Insana Min Alaka Para Sahabatnya Para Pengikutnya Dari A sampai Z Semua Melantunkan Menghafalkan Menuliskan Hal yang Sama Semua Menuliskan Ikhra Bismi Rabbikal Ladi Khalat Semua Melafalkan Hal yang Sama Itu Firman Tuhan Lalu Kemudian Penjabaran Daripada Poin Isi Daripada Ohayuan Itu Dijabarkan Oleh bagian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Poin Yang Menjadi Penjabaran Inilah Kemudian Yang Disebut Dengan Hadith Poin Penjabaran Ini Harus Disampaikan Kepada Harus Diterima Langsung Dari Mulut Rasulullah Kekuping Para Sahabat Dan Sahabat Kemudian Dari Mulutnya Sampai Kepada Tabi'in Dan Tabi'in Kemudian Menyampaikan Kepada Para Tabi'in Sampai Kepada Perawi Penulis Jadi Ada Mata Rantai Penyampaian Dari Sumber Utama Itu Baru Disebut Sahi Benar Valid Absolut Autentik Tapi Kalau Tidak Lantas Diimani Dianggap Itu Adalah Sebuah Ilham Ini Namanya Konyol Ini Namanya Halusinasi Iman Buta Karena Baik Belum Tentu Benar Yang Disebut Alkitab Adalah Sebuah Buku Sebuah Kitab Ya Yang Asal Penamaannya Itu Langsung Allah Yang Memberitahukan Allah Yang Menyampaikan Allah Yang Mengirhamkan Nama Kitab Adalah Al-Quran Nama Kitab Adalah Al-Kitab Nama Kitab Adalah Al-Furkan Ini Tidak Dari Mana Catatan Catatan Orang Yang Tidak Ditahu Siapa Bapaknya Siapa Ibunya Kemudian Menuliskan Sebuah Hasil Penyelidikan Diberi Labeng Kitab Itu Catatan Itu Dengan Sebutan Lukas Siapa Yang Menamai Hanya Karena Penulisnya Adalah Lukas Oke Coba Kita Identifikasi Lebih Jauh Adakah Yesus Sang Firman Ini Pernah Bertemu Dengan Lukas Sang Penulis Tidak Lalu Dari Mana Penulisannya Oh Dari Ilham Siapa Yang Pantas Memberikan Ilham Katanya Tuhannya Sudah Datang Dalam Rupa Manusia Kenapa Sang Ilham Ini Pemilik Ilham Tidak Bertemu Langsung Bercakap Langsung Dengan Penulis Padahal Sudah Berada Di Dunia Ada Mata Rantai Yang Tidak Nyambung Terputus Maka Pantaskah Kemudian Catatan Carangan Carangan Seperti ini Disebut Alkitab Tidak Bukannya Saya Tidak Menghargai Tetapi Alkitab Itu Bahasa Quran Alif Lam Itu Sandang Suci Yang Berasal Dari Allah Tidak Bisa Dinobatkan Kepada Yang Lain Alif Lam Itu Milik Muklak Islam Tidak Boleh Dipakai Oleh Agama Lain Mau Sehebat Apapun Pakarnya Ya Dari Kristen Tidak Ada Satupun Dari Mereka Yang Mengatakan Alkitab Itu Berasal Dari Bahasa Yunani Bahasa Ibrani Bahasa Aramaik Atau Bahasa Peti Karakanai Tidak Ada Semua Pakar Bible Akan Mengatakan Kata Alkitab Itu Berasal Dari Bahasa Arab Bahasa Al-Quran Nah Ini celakanya Gitu Nah Kemudian Yang perlu Dipahami Di sini Adalah Sebuah Kitab Disandangkan Kata Alkitab Itu Bukan Asal Penamaan Itu Disebut Alkitab Karena Ada Struktur Pelahyuan Yang Memenuhi Syarat Sehingga Kitab Itu Disebut Alkitab Kalau Hanya Terjemah Mengalami Distorsi Kontradiksi Dan Semua Yang Ada Di Dalam Hampir Seluruhnya Tidak Bisa Dibuktikan Berasal Dari Para Nabi Salinan Salinan Yang Tidak Jelas Maka Tidak Pantas Kemudian Buku Itu Disebut Dengan Sebutan Alkitab Ini Bukan Masalah Isi Undang Undang KUHP Juga Mengatur Tentang Kebaikan Mengatur Tentang Hidup Manusia Tapi Apakah Itu Adalah Alkitab Bukan Nah Seperti Seperti Inilah Catatan Orang-orang Yang Ada Tempedonai Yang Kemudian Dikatakan Itu Firman Tuhan Itu Tidak Bisa Contoh Misalnya Contoh Sederhana Kenapa Kemudian Yesus Menjanjikan Seratus Istri Bagi Pengikutnya Lalu Kemudian Di Kitab Indonesia Kitabnya Orang Kristen Indonesia Kata Istri Itu Dihilangkan Apa Ini Masih Pantas Disebut Sebagai Sabda Yesus Tidak Sabda Yesus Tidak Pantas Apalagi Disebut Sebagai Firman Allah Yesus Menerangkan Menjanjikan Seratus Istri Kepada Para Pengikutnya Tetapi Kemudian Di dalam Kitab Yang Dibuat Oleh Lembaga Yang Punya Dominans Dalam Mengajarkan Tentang Konsep Agama Kepada Pengikutnya Itu Menghilangkan Kata Istri Entah Apa Misinya Menghilangkan Kata Itu Sementara Kalau Kita Menitik Lebih Jauh Bible Terjemahan Tahun 1863 Itu Masih Menorehkan Kata Istri Kata Bini Di Situ Tapi Terjemahan Baru Kemudian Kata Istri Dihilangkan Masih Pantas Disebut Sabda Yesus Tidak Apalagi Disebut Sabda Firman Tuhan Ini Yang Perlu Disadari Oleh Toko Toko Kristen Sahabat Kristen Jangan Terlalu Lama Menyimpan Kebusukan Kasian Umat Harus Jujur Mengakui Bahwa Kitab Anda Bukan Alkitab Kitab Anda Tidak Murni Sabda Yesus Apalagi Firman Tuhan Kata Gulaika Dihilangkan Apa Maksudnya Janji Yesus Kepada Pengikutnya Bani Israel Itu Dihilangkan Terjemahan Casberry Tahun 1853 Maka Barang Siapa Meninggalkan Rumahnya Atau Saudaranya Laki-laki Atau Perempuan Atau Ibu Bapaknya Atau Anak Bininya Bini Dihilangkan Terjemahan 1863 Dari Pinkers Barang Siapa Sudah Meninggalkan Roma Atau Saudara Laki-laki Atau Saudara Perempuan Atau Bapak Atau Ibu Atau Wabini Atau Anak Dihilangkan Kata itu Ini Maksudnya Apa Masih Pantas Disebut Sabda Terus Daga-gagahan Siapa Yang Tidak Menjadi Pengikut Yesus Akan Celaka Apa-apaan Pengikut Yesus Itu Kudu Wajib Menjalankan Syariah Torah Lain Pengikut Lain Penyumbah Jadi Jangan GR Disitu Ya Kembali Kepada Yang Tadi Tidak Pantas Kemudian Anjing Saya Namai Dengan Sebutan Bombom Ya Meskipun Ada Mirip-miripnya Tapi Tidak Pantas Satu Manusia Satu Binatang Tidak Pantas Seperti itu Ganti Ganti Namanya Jangan Gunakan Alkitab Gak Pantas Gak Cocok Layaknya Bombom Layaknya Anjing Saya Saya Gunakan Nama Bombom Meskipun Mirip Demikian Pak Matias